Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran gelap 12 kg ganja, Jumat 2 Maret 2018. Tiga tersangka merupakan jaringan narkotika antar provinsi, masing-masing berinisial MA laki-laki, MW laki-laki, dan AH perempuan. Semuanya merupakan warga Sido Arjo. Brik Jenpal Bambang Budi Santoso, Kepala BNN Jati mengatakan, tersangka membawa dua dus ganja dari Tekengon Aceh menuju Medan lewat jalur darat, kemudian ke Surabaya melalui jalur udara menggunakan maskapai Lion Air. Mereka ditangkap di Desa Cemandi, Kecamatan Sedati Sido Arjo, Jumat sore. Polisi mengamankan dua dus ganja yang disembunyikan dalam kemasan kopi bubuk Arabica asli. Ganja kering sengaja dipres, kemudian dilakban warna coklat. Berat ganja masing-masing bungkusan 500 gram. Polisi juga menemukan senjata api dengan enam butir peluru kaliber 22mm milik tersangka MW. Barang bukti lainnya, BNN Jati mengamankan kartu identitas, buku nikah, lima buah hape, dan dua unit sepeda motor. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.